Pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah termasuk UMKM. Hasil kerja keras selama ini telah meningkatkan peringkat ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Dalam laporan The State of the Global Economic Economic Report 2020-2021, peringkat global islamic indikator Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat. Dilakukan oleh Bank Dunia dan Bapenas, usaha kecil dan menengah terdampak paling besar. Lebih dari 80 persen usaha kecil dan menengah, penjualannya menurun di atas 20 persen. Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, DEPEN. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp350 triliun atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMKM. Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas untuk menuju Indonesia maju, yaitu pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Saya mengapresiasi dan menilai positif langkah kolaboratif yang diinisiasi Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Insan Pers memiliki peran sentral sebagai salah satu kunci sukses penanganan pandemi yang secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Kegiatan Fellowship Journalism kali ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan gotong royong antar elemen bangsa untuk menghadapi dampak pandemi yang multidimensional ini. selamat menikmati